Hai guys, ketemu lagi dengan Sintia, makasih buat kamu yang udah mampir di channel YouTube Sintia Nah, kali ini Sintia mau sharing kepada teman-teman sekalian Bagaimana tutorial makeup untuk menyambut Christmas Oke, ya, tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulai Pertama-tama, Sintia akan gunakan pelembab untuk melembabkan kulit Dan sesungguhnya saat ini pada saat Sintia lagi ada di Eropa Saat ini lagi winter, kulitnya jadi cenderung kering teman-teman Ya, kering terus dengan gunakan ini, pelembab yang Sintia gunakan ini Ini keren banget, membantu memberikan energi pada kulit Sintia Terus juga efeknya teman-teman, ini bisa mencerahkan kulit Dan diperkaya dengan kandungan alami de Swedia Pollution out active itu gunanya untuk merawat kulit kita Dari efek radikal bebas Dan juga vitamin C ini membantu juga untuk mencerahkan kulit wajah kita Oke, bagi kamu yang merasa kulitnya kering terus lelah Sintia recommended banget, kamu gunakan ini Optimus Vitamin C Gel Dan ini adalah produk baru Oriflame di katalog C12 2018 Dan yang menarik adalah karena kemasannya yang imut Ini enak banget buat dibawa jalan-jalan Jadi tidak berat, pas banget untuk kebutuhan selama traveling Oke, mari kita mulai Sintia gunakan di sepanjang di seluruh wajah Ini, oke guys Nah, ini tinggal diratain aja Guys Ini gerakannya, teman-teman Tidak perlu kenceng-kenceng Yang penting kena seluruh wajah Terus usahakan arahnya tuh ke atas Jadi sekalian kita untuk masas wajah kita Oke Nah, ini aja baru diaplikasikan sekali aja Kulitnya udah rasa enak Udah rasa lebih lembab ya Apalagi terutama kalau di daerah dingin Cuaca dingin seperti ini Kulit cenderung lebih gampang atau lebih mudah kering Jadi ini membantu sekali, teman-teman Oke Dan berikutnya Sintia akan gunakan Ini adalah Geodady Gold Youth Full Radiance Elixir Primer Oke Ini bagus banget Guys Ini untuk sebagai Base Makeup Jadi kita gunakan Sebelum kita gunakan Foundation Jadi gunakan ini dulu Dan Teman-teman bisa lihat Ini Sintia pakai Udah mau hampir habis Karena Memang kalau pada saat make up Pakai ini dulu Itu rasanya pada saat dandan Itu makeupnya Dandannya lebih Alus Lebih awet Lebih Pokoknya lebih keren deh Gitu ya Nah Gunakannya Itu ditaruh di Punggung tangan Ini cukup 1 pump Atau maksimal 2 pump Nggak boleh lebih-lebih ya Karena ini udah cukup Guys Kalau saatnya kelebihan Jadi nantinya terlalu Berminyak ya Terlalu lilih Oke Ini dipakai Kelima bagian wajah Kelima bagian wajah Terus Diratain aja Seperti ini Kulit wajah Sintia Saat ini lagi kering Tapi disini tuh Lagi cerawatan Guys Ini Jadi kalau malam Itu Pakain Pure Skin Spot Gel Supaya jerawatnya Yang disini Kecil-kecil Ini kelihatan ya Nanti coba kita lihat Setelah makeup Apakah dia akan Tersamarkan Oke Oke Bentar ya Ini mau benerin dulu Posisi kameranya Oke And then Kita sampai ke Tahap berikutnya Kali ini Untuk foundation Sintia gunakan Ini adalah Geodady Gold Age Defined Foundation SPF 8 Jadi ini foundationnya Ini Emang udah Sintia tinggalin Di rumahnya suami Di tempat suami Di Eropa Sehingga Kemarin gak bawa foundation Yang lain lagi Ya Dan baru sadar Bahwa foundationnya Ternyata udah mau habis nih Guys Tuh Udah kosong Ya Tapi masih bisa dipakai Dari sudut-sudutnya Ya Nah Caranya Kita pakein aja Karena ini terbatas Ya guys Jadi Aduh Sintia langsung pakein aja Begini Soalnya Habis foundationnya I'm so sorry Oke Tapi Untungnya Sintia Memang gak terlalu Guys Tidak terlalu Kalau pake foundation Itu gak terlalu banyak Hasal aja Karena Sukanya Makeup natural Sorry guys Ini pake foundationnya Dengan metode Kayak gini Sorry banget Soalnya foundationnya Udah habis Ya Karena udah habis Jadi kita pakenya Seperti ini Sebentar ya guys Wait a minute Lanjutkan ke tahap berikutnya Jadi ini udah pakein foundation Sekarang saatnya Untuk meratakan foundationnya Jadi foundationnya Gak terlalu banyak Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sekarang Tekstur kulit Sintia Lebih halus Karena udah dipakein Dengan foundation So you guys Kalau pengen kulitnya Terlihat lebih halus Ya Boleh loh Untuk makeup sehari-hari Gunakan foundation Tapi Gak usah banyak-banyak Tambahin aja dikit Yang penting Adanya Meng-coverage Dan foundation ini Bagus banget Apalagi bagi Yang kulitnya kering Jadi Tidak akan jadi Misalnya Bagian kulitnya Udah mulai ada keriput Itu gak akan kelihatan Keriputnya Oke Lalu sekarang Kita akan lanjutkan Dengan gunakan Guys Ini adalah teknik makeup Yang simple banget You can do it Teman-teman Kamu pasti bisa banget Ini Sintia mau kasih Tutorial makeup Yang sederhana Yang simple banget Setelah pakai foundation Sekarang kita lanjutkan Dengan gunakan shading Jadi untuk Memberikan contour pada wajah Dan untuk itu Sintia gunakan Ini Airbrow Kit dari Orifra The one Airbrow kit Ini gunanya Bagus banget Guys Untuk bikin shading Pada hidung Dan juga shading Pada sekitar Tulang rahang Dan caranya Kita gunakan Kuasnya Oriflame Kuasnya Oriflame Seperti ini Jadi untuk Daerah hidung Kita gunakan Seperti ini Guys Perhatian Jangan sampai Pada saat gunakan Shadingnya Di sini Jangan sampai Hai sayang Hai Hai Apa yang kamu tahu Very good Oke Masuk ya Yes Ini ceritanya lagi hujan Saudara-saudara Teman-teman Suami mau masakin Ini Ini Damplingnya Wow Ini Dampling Special Dari Georgia Seharian ini Hujan Guys Jadi Tadi Suami keluar Sintia Sintia bilang Sintia mau Disini aja Mau bikin Makeup Tutorial Oke And then Untuk Kiki Pipinya Tinggal Gunakan Ini Dikit aja Guys Jadi Ini Gunanya Untuk Mempertegas Tulang pipi Supaya Lebih Tirus Apalagi Buah Kamu Kayak Sintia Gini Misalnya Yang punya Pipinya Montok Carbi Silahkan Untuk Snack Georgian Pizza Ini Suami Mau Menunjukin Pada You guys Ini Adalah Georgian Pizza Di Dalamnya Ada Keju Ya Sayang Keju